Jadi, kali ini apa yang membuatmu pergi ke gym? Oh, pinggul turun ya? Jangan terlalu khawatir, itu sangat normal kok. Kamu tahu kan, pinggul Marilyn Monroe juga turun? Iya, itu Marilyn Monroe, jadi tak masalah. Tapi, kalau kamu memang mau mengatasi pinggul turun, aku punya daftar latih hanya untukmu. Sssst, tapi jangan beritahu bosku ya. Latihan ini sangat mudah, kamu bisa melakukannya di rumah. Berdiri dengan kaki diangkat ke samping. Fokus kita pada sisi pinggul dan pangkal paha. Berdiri tegak di samping objek seperti kursi, meja, atau dinding yang bisa kamu jadikan pegangan untuk menjaga keseimbangan. Angkat dan luruskan kakimu ke arah samping secara perlahan. Paha dalammu akan terasa peregang, jadi pelan-pelan saja. Tahan selama 3 detik dan perlahan turunkan kakimu. Lakukan 2 set sebanyak 10 kali untuk masing-masing kaki. Squat! Di sini kita akan membentuk otot kaki. Berdiri dengan posisi kuda-kuda, jari kaki lurus ke depan, punggung lurus, perut berkontraksi. Ya, begitu. Perlahan, tekuk lututmu dalam posisi seperti duduk di atas kursi hayalan. Bentuk sudut 90 derajat pada lutut saat kamu menurunkan badan. Tahan selama 3 detik, lalu kembali berdiri. Lakukan 2 set, masing-masing sebanyak 15 kali. Lunch Samping Untuk latihan ini, coba kuatkan paha luar dan dalammu. Buka kedua kaki lebih lebar dari bahu, pusatkan berat badanmu pada kaki kanan, sementara kaki kiri menapak kuat di lantai. Tekuk lutut kanan, membentuk sudut 90 derajat. Tahan selama 3 detik, lalu kembali tegak. Lakukan 10 kali secara bergantian, dan ulangi sebanyak 2 set. Squat ke samping, masih dengan menguatkan otot kaki. Tapi, kamu juga akan melatih inti tubuh, keseimbangan, dan kelenturanmu. Wah, sekali dayung 4 pulau terlampaui kan? Oke, cukup bercandanya. Berdiri tegak, kedua kaki rapat. Turunkan badan hingga posisi squat, pindahkan kaki kirimu ke arah kiri, lalu rapatkan kaki kanan dengan kaki kiri. Lanjutkan dengan membuka kaki kananmu, lalu rapatkan kaki kiri dengan kaki kananmu. Lakukan 15 kali kalau bisa. Lunch berdiri dan melecut ke belakang. Inilah latihan pembentuk kekuatan yang juga akan membantu menyeimbangkanmu. Berdiri dengan kaki terbuka selebar pinggul, langkahkan kaki kirimu ke depan, dan lakukan gerakan lunge. Jaga lutut depan tetap lurus dengan jari kaki. Saat kembali tegak, lecutkan kaki kiri ke belakang, dan regangkan pantatmu. Kembali ke posisi awal, dan ulangi dengan kaki kanan. Lakukan 2 set sebanyak 15 repetisi. Hmm, kenapa? Kamu haus. Ya, minum dulu sana. Tapi jangan terlalu banyak ya. Tak apa-apa istirahat sebentar setiap 2 menit. Oke, bisa dilanjutkan? Lunch membungkukan badan. Posisikan tubuhmu sedekat mungkin dengan lantai, agar pantat dan paha sampingmu tergang. Berdiri dengan posisi kaki rapat, jari kaki lurus ke depan. Angkat kaki kirimu, dan posisikan di belakang kaki kanan, seperti menyilangkan paha. Saat kaki kirimu menyentuh lantai, tekuk kedua lutut hingga membentuk sudut 90 derajat. Tahan selama 3 detik, dan kembali berdiri tegak. Lakukan 2 set sebanyak 10 kali untuk masing-masing kaki, dan lanjut ke... Berlutut sambil angkat kaki ke samping. Fokusnya ada pada pinggul, paha luar, dan pantat. Bisa kamu lihat polanya? Area inilah yang perlu dilatih untuk mengatasi pinggul turun. Mulai pada posisi merangkak, libatkan inti tubuhmu. Angkat kaki kanan keluar, dan tekuk lutut membentuk sudut 90 derajat. Turunkan kakimu, jangan sampai menyentuh lantai. Nah, itu satu repetisi. Lakukan 10 repetisi, ganti kaki dan masing-masing ulangi 10 kali. Kaki melecut ke belakang. Masih dalam posisi merangkak, dan otot perut tergang. Rentangkan kaki kiri ke belakang, angkat setinggi mungkin sambil luruskan. Turunkan kakimu, tapi jangan sampai menyentuh lantai, dan ulangi. 10 kali, ganti kaki, lalu ulangi 10 kali untuk kedua kaki. Glute Bridge Posisi telentang dengan telapak tangan menyentuh lantai di samping badan. Tekuk kedua lutut, dan posisikan kedua kakimu lebih lebar dari pinggul. Angkat pinggulumu setinggi mungkin? Oh iya, pantatmu akan terasa berkontraksi, tapi tenang. Tahan selama 3 detik, dan turunkan kembali. Lakukan sebanyak 20 repetisi. Selama posisi terakhir, angkat tubuhmu, dan tahan selama 15 detik. Angkat kaki ke samping, sambil berbaring. Ayo kita latih lagi bagian paha luar dan pantat. Libatkan otot pinggulumu untuk melatihnya juga. Posisi tidur miring ke kiri, dengan tubuh tetap lurus. Gunakan tangan kiri sebagai penopang kepala. Angkat kaki kanan, dan luruskan. Turunkan lagi, tapi jangan sampai menyentuh kaki kiri. Lakukan sebanyak 15 kali pada masing-masing kaki, dan cukup 2 set. Pelangi Posisi merangkak lagi. Buka sedikit lututmu, dan posisikan kedua tangan lurus di bawah bahu. Rentangkan kaki kanan ke samping, dan luruskan jari kakimu. Angkat kakimu, letakkan di samping kaki kiri, lalu turunkan, tapi jangan sampai menyentuh lantai. Bayangkan seperti sedang menggambar pelangi hayalan di udara. Di belakangmu, kembalikan ke sebelah kanan, dan ulangi. 10 repetisi pada masing-masing kaki, sebanyak 2 set. Angkat kaki bear plank. Sekarang kita coba menguatkan inti tubuh, sekaligus fokus pada paha depan, paha, dan pantat. Mulailah dengan posisi plank lengan lurus. Posisikan pergelangan tangan segaris dengan bahu, dan punggung lurus. Angkat kaki kanan, dan tekuk lutut agar tumit mengarah ke pantat. Angkat kaki tinggi-tinggi, gunakan juga pantatmu. Tahan posisi ini selama 3 detik, dan turunkan kakimu kembali. Tapi jangan menyentuh lantai. 10 gerakan untuk masing-masing kaki, ulangi 2 kali. Jadi, kamu akan melakukannya di rumah, kan? Oke, jangan kemana-mana dulu. Aku punya latihan yang bisa dilakukan sambil menyelesaikan pekerjaan rumah tangga. Ya, ada juga yang bisa dilakukan saat bersantai. Otot bisep, bawa belanjaan masuk rumah. Bawa kantong belanjaan di kedua tangan, siku tetap teregang kuat di samping tubuh, perut berkontraksi, dan angkat kantongnya hingga bahu. Lakukan selama kamu membawanya menuju rumah. Latihan lengan, membersihkan jendela. Sesuai dengan namanya, kamu tahu sendirikan ini latihan apa. Supaya lebih efektif, regangkan perut saat kamu membersihkan debu dan kotoran di jendela. Jangan lupa berganti tangan. Squat, memindahkan alat makan. Setiap kali mengambil alat makan, lakukan squat sebelum kamu meletakkannya di lemari. Coba lakukan juga saat kamu memasukkannya ke bak pencuci piring. Ulangi sampai semuanya habis, tak perlu menghitungnya juga. Lunch, menyapu lantai. Kamu sudah tahu caranya, kan? Tapi sebaiknya, bersihkan area yang sama berkali-kali. Setiap kali kamu dorong sapunya, turunkan lutut depanmu ke arah pergelangan kaki. Bungkukan dan turunkan tubuhmu ke lantai. Lutut bagian belakangmu perlu sedikit mengetuk lantai. Terakhir, dorong kaki depanmu. Kembali ke posisi semula dan ganti kaki setiap kali kamu berpindah tempat. Jumping Jack Melipat Pakaian Bersih Lipatlah pakaian, lakukan tiga kali jumping jack, ambil pakaian lain, tiga kali jumping jack lagi, dan ya, lakukan itu sampai selesai. Mengayu sepeda Menonton TV Saat duduk di sofa sambil menonton TV, angkat kakimu, tekuk lutut 90 derajat, regangkan inti tubuhmu, mulai putar kakimu seperti mengayu sepeda hayalan. Cukup lakukan selama 10 menit untuk latihan ini. Gunting duduk Bersantai di sofa Setelah selesai mengayu sepeda, rentangkan kedua kaki dan luruskan. Silangkan kedua kaki secara bergantian. Ya, seolah-olah tubuhmu gunting raksasa. Lakukan selama 5 sampai 10 menit. Siapa bilang kamu perlu pergi ke gym agar bugar? Akanku lanjutkan, Tapi aku harus memberi kesempatan asistenku untuk melengkapi daftar tentang cara melakukan latihan di rumah. Di kolom komentar. Hah, itu kamu, pemirsa sisi terang. Bangun, bangun, oi! Jika kamu belajar hal baru hari ini, klik tombol suka di video ini, lalu bagikan pada teman-temanmu. Inilah beberapa video menarik lainnya yang bisa kamu tonton. Klik saja video di salah satu sisi layar, dan ingat, tetaplah di Sisi Terang Kehidupan.